Kenapa kita mudah berpuas diri setelah sukses dalam bertugas? Kita tak akan sadar sebelum mengalami penanganan akibat pekerjaan yang tertunda. Watak rusak apa yang tersembunyi di balik sikap ini? Bagaimana cara mengubah keadaan ini? Tontonlah kesaksian umat Kristen ini. Bulan Maret lalu, aku bertanggung jawab untuk pekerjaan video gereja. Banyak prinsip yang belum kupahami karena itu tugas baru. Akibatnya, aku selalu merasa cemas, takut melewatkan langkah penting yang menunda pekerjaan. Aku berdoa dan bergantung pada Tuhan selama bertugas. Dan setiap kali menghadapi masalah pekerjaan, aku membahas dan menyelesaikannya bersama saudara-saudari. Setelah lama bekerja keras, kami mampu menghasilkan beragam video dan juga makin produktif. Saudara-saudari berkata, kualitas dan efisiensi produksi video kami meningkat. Aku sangat senang mendengarnya. Meski aku baru bekerja, hasilnya baik. Jadi aku beranggapan, selama kinerja kami terjaga, semua baik-baik saja. Namun, sikapku saat menghadapi tugas perlahan berubah, urgensiku tak seperti dulu. Dan tanpa disadari, aku hidup berpuas diri. Kemudian, rekanku menyadari, laju produksi kami melambat dan video kami kurang kreatif. Jadi, dia mengajakku mencari solusinya. Aku menolaknya, karena merasa dia berlebihan. Aku tetap berpuas diri dan melakukan pekerjaanku setengah hati. Saat pemimpin memeriksa pekerjaan kami, dia menyadari bahwa kualitas dan efisiensi produksi video kami menurun. Dia bersekutu dengan kami dan bertanya, apa kalian peduli? Di mana pengabdian kalian? Kalian takut lelah bekerja. Berusahalah lebih keras. Kalian enggan bertindak, lamban, dan tak disiplin. Kalian tak pertimbangkan kehendak Tuhan. Bertugas seperti ini adalah melakukan payanan. Jika tak mengabdi, kau bisa disingkirkan. Benar. Apa responmu saat dia mengatakan itu? Iya. Aku terkejut oleh kritiknya, merasa dirugikan. Memang benar bahwa video kami tak se-efektif biasanya, tapi itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana bisa dia bilang kami tak mengabdi, itu hanya pelayanan? Kami bukan sengaja memperlambat atau bermalas-malasan. Aku sadar pemangkasan ini atas izin Tuhan. Aku harus menyikapinya dengan hati yang taat dan mencari, meskipun tak menyadari masalahku. Aku berdoa, Tuhan, aku dikritik oleh pemimpin, tapi aku tak tahu salahku. Tolong bimbing aku untuk merenung dan mengenali diri, agar aku tahu kehendakmu dan belajar. Bagus. Lalu aku sadar, meskipun dalihku objektif, memang benar produksi video kami melambat dan kurang kreatif. Pemimpin tak mengkritik perilaku kami. Dia membahas keadaan kami yang tak benar dan sikap kami terhadap tugas. Jadi aku harus menyelidiki keadaanku. Benar. Lalu aku membaca firman. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan melaksanakan tugas mereka dengan rela tanpa memperhitungkan untung dan ruginya. Entah engkau orang yang mengejar kebenaran atau tidak, engkau harus selalu mengandalkan hati nurani dan nalarmu dan benar-benar bekerja keras ketika melaksanakan tugasmu. Apa arti benar-benar bekerja keras? Artinya, jika engkau hanya puas dengan mengerahkan sedikit upaya, dan mengalami sedikit penderitaan daging, tetapi engkau sama sekali tidak memperlakukan tugasmu dengan serius atau mencari prinsip kebenaran, maka ini tak lebih dari bersikap sembrono dan asal-asalan. Ini artinya, tidak benar-benar mengerahkan upaya. Kunci untuk mengerahkan upaya adalah mengerahkan segenap hatimu, memiliki takut akan Tuhan di dalam hatimu, memperhatikan kehendak Tuhan, merasa takut tidak menaati Tuhan, dan takut menyakiti Tuhan, dan rela mengalami penderitaan apapun demi melaksanakan tugasmu dengan baik dan memuaskan Tuhan. Jika engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan seperti ini, engkau akan mampu melaksanakan tugasmu dengan baik. Jika tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalam hatimu, engkau tidak akan terbeban ketika melaksanakan tugasmu, tidak akan tertarik pada tugas, dan pasti akan bersikap sembrono dan asal-asalan, serta bekerja seadanya tanpa menghasilkan efek nyata apapun. Yang berarti, engkau tidak sedang melaksanakan tugasmu. Jika engkau benar-benar merasa terbeban dan merasa bahwa melaksanakan tugasmu adalah tanggung jawab pribadimu, dan jika tidak melakukannya, engkau tidak layak untuk hidup dan engkau adalah binatang buas, bahwa hanya jika engkau melaksanakan tugasmu dengan benar, barulah engkau layak disebut sebagai manusia, dan mampu menghadapi hati nuranimu sendiri, jika engkau merasa terbeban ketika engkau melaksanakan tugasmu, itu berarti engkau akan mampu melaksanakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dan akan mampu mencari kebenaran dan melakukan segala sesuatu sesuai prinsip, dan karena itu engkau akan mampu melaksanakan tugasmu dengan benar dan memuaskan Tuhan. Jika engkau layak menerima misi yang telah Tuhan berikan kepadamu, dan semua yang telah Tuhan korbankan untukmu, serta harapannya terhadapmu, maka inilah yang berarti benar-benar bekerja keras. Apakah sekarang engkau mengerti? Jika engkau hanya asal-asalan dalam melaksanakan tugasmu, dan tidak berusaha untuk memperoleh hasil, engkau adalah orang munafik, serigala berbulu domba. Engkau dapat menipu orang, tetapi engkau tak bisa mengelabui Tuhan. Jika tidak ada harga yang nyata, dan tidak ada kesetiaan ketika engkau melaksanakan tugasmu, maka itu tidak sesuai standar yang diharapkan. Jika engkau tidak benar-benar mengabdikan diri pada imanmu kepada Tuhan dan pelaksanaan tugasmu, jika engkau selalu asal-asalan dan acuh-ta'acuh dalam tindakanmu, seperti orang tidak percaya yang bekerja untuk bos mereka, jika engkau hanya sedikit berupaya, tidak menggunakan pikiranmu, sekadar mengatasi masalah yang ada tanpa perencanaan apapun, tidak melaporkan persoalan ketika engkau melihatnya, melihat masalah tanpa berusaha mengatasinya, dan tanpa pandang bulu mengabaikan segala sesuatu yang tidak memberi keuntungan bagi dirimu sendiri, bukankah ini berarti masalah? Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi anggota rumah Tuhan? Orang-orang seperti itu adalah orang-orang tidak percaya. Mereka bukan anggota rumah Tuhan. Tak seorang pun dari mereka diakui oleh Tuhan. Mengenai apakah engkau bersikap jujur dan apakah engkau telah mengabdikan diri saat melaksanakan tugasmu, Tuhan mencatat dan engkau juga tahu betul akan hal ini. Jadi, pernahkah engkau benar-benar mengabdikan dirimu untuk melaksanakan tugasmu? Pernahkah engkau menganggapnya serius? Sudahkah engkau memperlakukannya sebagai tanggung jawabmu, kewajibanmu? Sudahkah engkau menganggapnya sebagai milikmu sendiri? Engkau harus merenungkan dan memahami hal-hal ini dengan benar, sehingga akan memudahkanmu untuk mengatasi masalah yang ada dalam pelaksanaan tugasmu dan akan bermanfaat bagi jalan masukmu ke dalam kehidupan. Jika engkau selalu tidak bertanggung jawab saat melaksanakan tugasmu dan tidak melaporkan masalah kepada para pemimpin dan pekerja ketika engkau menemukannya, juga tidak mencari kebenaran untuk menyelesaikannya sendiri, selalu berpikir, makin sedikit masalah makin baik, selalu hidup berdasarkan falsafah duniawi, selalu ceroboh dan asal-asalan ketika melaksanakan tugasmu, tidak pernah memiliki pengabdian apapun, dan tidak menerima kebenaran sama sekali ketika dipangkas dan ditangani, jika engkau melaksanakan tugasmu dengan cara ini, engkau berada dalam bahaya. Engkau adalah salah seorang pelaku pelayanan. Pelaku pelayanan bukanlah anggota rumah Tuhan, melainkan karyawan, pekerja upahan. Ketika pekerjaan berakhir, mereka akan disingkirkan dan tentu saja akan jatuh ke dalam malapetaka. Sebenarnya, di dalam hatinya, Tuhan ingin memperlakukanmu sebagai anggota keluarganya, tetapi engkau semua tidak menerima kebenaran dan selalu ceroboh, asal-asalan, dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasmu. Engkau semua tidak bertobat, bagaimanapun kebenaran dipersekutukan kepadamu. Engkau sendirilah yang telah menempatkan dirimu di luar rumah Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkanmu dan mengubahmu menjadi anggota keluarganya, tetapi engkau tidak menerimanya. Karena itu, engkau semua berada di luar rumahnya. Engkau adalah orang tidak percaya. Setiap orang yang tidak menerima kebenaran sedikitpun, hanya dapat diperlakukan sebagai orang tidak percaya. Engkau sendirilah yang telah menetapkan kesudahan dan posisimu sendiri. Engkau telah menetapkannya di luar rumah Tuhan. Siapa yang harus disalahkan untuk itu selain dirimu? Amin. Amin. Aku malu setelah membacanya. Tuhan berfirman, puas dengan sedikit menderita fisik, tadi anggap pengabdian dalam bertugas. Kuncinya, memiliki beban yang tulus dan tanggung jawab terhadap tugas. Menganggap semua tugas, sebagai bagian tanggung jawab kita, mengerahkan segalanya agar memperoleh hasil tugas yang baik. Orang yang terbeban tak perlu dorongan orang lain karena punya dorongan internal. Seusai bertugas rutin, mereka memikirkan sesuatu yang salah dan perbaikannya. Itulah cara memikirkan kehendak Tuhan dan layak jadi bagian rumah Tuhan. Amin. Tapi pelaku pelayanan tak bertugas sepenuh hati. Mereka puas dengan usaha eksternal tak terbeban di hati. Tak pernah merenungkan cara bekerja lebih baik. Tak khawatir atau ingin bertindak saat terjadi masalah. Mereka mengaku bertugas tapi tak memikirkan kehendak Tuhan. Seperti orang tak percaya bekerja yang berusaha demi gaji. Sebenarnya, mereka tak melaksanakan tugas tapi pelayanan. Ini takkan diperkenankan Tuhan. Benar. Memikirkan perilaku dan sikapku terhadap tugas, aku seperti pelaku pelayanan. Sejak produksi video kami semakin membaik, aku terjebak di keadaan berpuas diri. Kupikir, jika kamu sibuk, asalkan bekerja seperti biasa, dan tak membuat kesalahan fatal, maka pelaksanaan tugas kami baik. Saat tahu video kami tak kreatif dan menggunakan format yang berulang, aku tak khawatir. Aku terlihat menghabiskan waktu untuk bertugas, tapi hatiku sungguh tak terbebani. Karena kinerja kami lebih efisien dari sebelumnya, kuanggap itu kemajuan dan kesuksesan dalam tugas. Aku merasa puas dan terjebak dalam rutinitas. Tak memikirkan, apakah kami bisa meningkatkan kinerja atau hasil kerja, serta meningkatkan kemajuan dan efisiensi kami. Aku juga tak merenungkan apakah aku mengikuti prinsip telah lalai atau berbuat salah. Bertugas begini adalah melakukan pelayanan. Ha, firman Tuhan menyatakan, saat bertugas dengan setengah hati, manusia mencurangi Tuhan. Saat mengingat semua perilakuku, aku sadar selama ini mencurangi Tuhan dan jiwa kemanusiaanku kurang. Setelah ditangani, aku sadar bertindak ceroboh dan tak bertanggung jawab dalam tugas, bersikap seperti pelaku pelayanan. Tapi mengharapkan perkenanan Tuhan sungguh tak masuk akal. Menjalankan tugasku seperti itu menghambat pekerjaan kereja dan juga membuatku tak bisa maju. Aku pasti disingkirkan jika itu terus berlangsung. Benar. Memikirkannya membuatku tertekan. Aku berdoa kepada Tuhan, siap bertobat, memperbaiki pola pikirku dan bekerja dengan baik. Dulu aku tak merasa melaksanakan tugas sesuai rutinitas akan jadi masalah. Dari persekutuan aku paham, tak terbebani atau bekerja setengah hati. Bukanlah pelaksanaan tugas yang baik. Itu sikap pelaku pelayanan. Benar. Santai melaksanakan tugas akan menghambat pekerjaan kereja. Benar. Itu keadaan yang berbahaya. Benar. Saat merenung, aku mengetahui alasan lain dari kegagalan ini. Aku terlalu berkeras. Aku sesuka hati saat bertugas tak mencari prinsip yang benar. Ku baca firman Tuhan. Sebuah tugas bukanlah urusan pribadi. Engkau tidak sedang menguntungkan dirimu sendiri. Kau tak menjalankan pekerjaanmu sendiri. Ini bukan bisnis pribadimu. Di rumah Tuhan, apapun yang kau lakukan, kau tak mengerjakan usahamu sendiri. Itu pekerjaan rumah Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Engkau harus selalu mengingat pengetahuan dan kesadaran ini. Katakan, ini bukan urusanku sendiri. Aku melakukan tugasku dan tanggung jawabku. Aku melakukan pekerjaan kereja. Tuhan percayakan tugas ini padaku dan aku melakukannya untuk dia. Ini adalah tugasku, bukan urusan pribadiku. Orang harus pahami hal ini dulu. Jika kau memperlakukan tugas sebagai urusan pribadimu, tak mencari prinsip kebenaran saat kau bertindak, serta melaksanakannya sesuai motif, pandangan, dan agendamu, maka kau akan melakukan kesalahan. Amin. Amin. Aku melihat dalam firman, melaksanakan tugas bukan urusan pribadi, tapi adalah amanat dari Tuhan. Tugas harus dilaksanakan sesuai tuntutan Tuhan dan prinsip kebenaran. Barulah itu sejalan dengan kehendaknya. Iya, benar. Jika kau perlakukan tugas layaknya urusan pribadi dan bertindak semaumu, tanpa mencari kehendak Tuhan atau prinsip kebenaran, itu bukan pelaksanaan tugas. Meskipun kau terlihat bekerja keras dan menderita, Tuhan tak akan berkenan. Begitulah caraku melaksanakan tugas. Aku tampak sangat sibuk, tapi melakukan tugas sesuka hati sesuai kesukaanku. Aku tak sungguh-sungguh mengikuti prinsip. Rumah Tuhan memberitahu, dalam produksi video, harus mengutamakan efisiensi sambil meningkatkan kualitas. Awalnya, aku setuju, tapi saat masalah sebenarnya muncul, aku mengabaikan prinsip tersebut dan bertindak sesuka hati. Saat saudariku bilang, produksi kami melambat dan formatnya berulang, aku tak ambil pusing. Bahkan saat ditangani, aku merasa tak bersalah dan seolah dirugikan. Aku sangat mati rasa dan keras serta tak mengenali diriku. Aku puas mengetahui tuntutan rumah Tuhan secara teori, tapi dalam penerapannya, aku menentang prinsip dan bertindak sesuka hati yang menghambat pekerjaan video. Saat itulah, aku sadar aku memiliki masalah serius. Kritik pemimpin untukku bertujuan menjunjung pekerjaan gereja dan memikirkan kehendak Tuhan. Iya. Aku pantas menerimanya karena aku menggampangkan tugas dan melanggar prinsip. Dia melakukannya agar aku dapat menyadari kesalahanku dan melaksanakan tugasku sesuai prinsip. Setelah menyadarinya, aku paham bahwa mengalami penanganan adalah bentuk kasih dan perlindungan Tuhan. Amin. Setelah itu, aku menemukan jalan penerapan dalam firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, sekarang ini ada orang-orang yang telah mulai bertekun dalam melaksanakan tugas mereka, mulai memikirkan bagaimana melaksanakan tugas mereka sebagai mahluk ciptaan dengan baik agar dapat memuaskan hati Tuhan. Mereka tidak bersikap negatif dan malas, mereka tidak dengan pasif menunggu yang di atas mengeluarkan perintah, tetapi melakukan inisiatif tertentu. Dinilai dari pelaksanaan tugasmu, engkau semua sedikit lebih efektif daripada sebelumnya dan meskipun masih di bawah standar, telah ada sedikit pertumbuhan. Ini bagus. Namun, engkau tidak boleh puas dengan keadaan status quo. Engkau harus terus mencari, terus bertumbuh. Hanya dengan cara demikianlah, engkau akan melaksanakan tugasmu dengan lebih baik dan mencapai standar yang dapat diterima. Namun, ketika beberapa orang melaksanakan tugasnya, mereka tidak pernah berupaya keras dan mengerahkan segenap upaya mereka, mereka hanya memberikan 50-60 persen upaya mereka dan hanya puas sampai apa yang mereka lakukan selesai. Mereka tak pernah mampu mempertahankan keadaan normal. Ketika tak seorang pun mengawasi mereka atau memberikan dukungan, mereka mengendur dan kehilangan semangat. Ketika ada seseorang yang mempersekutukan kebenaran, mereka menjadi bersemangat. Tetapi jika kebenaran tidak dipersekutukan kepada mereka selama beberapa waktu, mereka menjadi acuh-ta'acuh. Apa masalahnya jika mereka selalu berubah seperti ini? Seperti inilah sikap orang-orang ketika mereka belum memperoleh kebenaran, mereka semua hidup berdasarkan semangat, sebuah semangat yang sangat sulit dipertahankan. Harus ada seseorang yang berkotbah dan menyampaikan persekutuan kepada mereka setiap hari. Begitu tak seorang pun menyirami dan membekali mereka dan tak seorang pun menyokong mereka, hati mereka kembali menjadi dingin, mereka kembali mengendur. Dan ketika hati mereka mengendur, mereka menjadi kurang efektif dalam tugas mereka. Jika mereka bekerja lebih keras, keefektifan mereka meningkat, kinerja tugas mereka menjadi semakin produktif, dan mereka mendapatkan lebih banyak. Sebenarnya, yang Tuhan tuntut dari manusia, semuanya dapat dicapai oleh manusia. Asalkan engkau semua mengizinkan hati nuranimu memainkan perannya, dan engkau mampu mengikuti hati nuranimu dalam melaksanakan tugasmu, maka akan mudah untuk menerima kebenaran. Dan jika engkau mampu menerima kebenaran, engkau mampu melaksanakan tugasmu dengan memadai. Engkau semua harus berpikir seperti ini. Selama bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, selama bertahun-tahun makan dan minum firman Tuhan, aku telah memperoleh banyak sekali, dan Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia dan berkat yang besar kepada aku. Aku hidup dalam tangan Tuhan, aku hidup di bawah kuasa Tuhan, di bawah kekuasaannya, dan Dia telah memberiku napas ini, jadi aku harus melibatkan pikiranku dan berusaha untuk melaksanakan tugasku dengan segenap kekuatanku. Inilah kuncinya. Orang harus memiliki tekad. Hanya mereka yang memiliki tekad yang benar-benar mampu mengejar kebenaran, dan hanya setelah mereka memahami kebenaran, barulah mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan benar dan memuaskan Tuhan serta mempermalukan iblis. Jika engkau memiliki ketulusan seperti ini, dan tidak membuat rencana untuk kepentinganmu sendiri, tetapi hanya ingin memperoleh kebenaran dan melaksanakan tugasmu dengan benar, maka pelaksanaan tugasmu akan menjadi normal, dan keadaanmu akan tetap konsisten selama pelaksanaan tugasmu itu. Keadaan apapun yang engkau hadapi, engkau akan mampu bertekun dalam melaksanakan tugasmu. Siapapun atau apapun yang mungkin datang untuk menyesatkan atau mengganggumu, entah suasana hatimu baik atau buruk, engkau akan tetap mampu melaksanakan tugasmu secara normal. Dengan demikian, Tuhan tidak lagi mengkhawatirkanmu, dan roh kudus akan dapat mencerahkanmu untuk memahami prinsip kebenaran dan membimbingmu untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran, dan sebagai hasilnya, pelaksanaan tugasmu pasti akan memenuhi standar. Asalkan engkau dengan tulus mengorbankan dirimu untuk Tuhan, melaksanakan tugasmu dengan kerendah hatian, dan tidak bertindak dengan cara yang licin atau melakukan tipu muslihat, engkau akan memenuhi syarat bagi Tuhan. Tuhan mengamati pikiran, pemikiran, dan motif orang. Jika hatimu merindukan kebenaran dan engkau mampu mencari kebenaran, Tuhan akan mencerahkan dan menerangimu. Dalam hal apapun, Tuhan akan mencerahkanmu selama engkau mencari kebenaran. Dia akan membuat hatimu terbuka terhadap terang dan memberimu jalan penerapan, dan pelaksanaan tugasmu akan membuahkan hasil. Pencerahan Tuhan adalah kasih karunia dan berkatnya. Amin. Aku belajar melalui firmannya. Saat bertugas, orang harus bergantung pada hati nurani. Saat ada masalah, harus proaktif mencari kehendak Tuhan, dan prinsip menggunakan segalanya untuk mengikuti tuntutan firman demi mendapat bimbingannya dan hasil yang baik dalam tugas mereka. Benar. Berkesempatan untuk mengawasi pekerjaan video adalah kasih karunia Tuhan. Seharusnya aku berusaha maksimal dan terus membuat kemajuan dan meningkatkan hasil. Seharusnya aku tak boleh ceroboh atau malas dalam bekerja. Benar. Iya. Setelah sadar, aku menghadap Tuhan dan berdoa. Tuhan, saat bertugas aku mengikuti rangkaian rutinitas dan tak berusaha maju, tolong bimbing aku, agar saat menghadapi kesulitan, aku akan berusaha yang terbaik. Jika aku menghambat pekerjaan, disiplinkan aku. Lalu, aku dan saudara-saudari membahas kelambatan dan kinerja buruk kami saat bertugas dan memikirkan rencana untuk setiap video serta memikirkan ide yang matang untuk produksi. Lewat kerjasama semuanya, produksi video kami lebih sukses dibandingkan sebelumnya dan menerapkan beragam gaya. Syukur kepada Tuhan. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan atas ini. Selain bahagia, aku merasa bersalah akibat sikapku terhadap tugas di masa lalu. Saat itulah aku baru sadar betapa fatalnya kecerobohanku di tugas sebelumnya. Aku telah lamban dan enggan bertindak, tapi yakin diriku sudah mengabdi. Aku sungguh tak mengenali diriku. Andai aku tak ditangani dan terus melaksanakan tugas dengan sikap santai dan berpuas diri, entah berapa lama pekerjaan akan tertunda. Dalam hatiku, aku merasa kritik pemimpin datang tepat waktu. Syukur kepada Tuhan. Lewat persekutuanmu, aku paham. Ada banyak kerusakan dan kepasuan saat kita bertugas. Terkadang kita tak sadar. Tanpa kritik orang lain dan penyingkapan firman, rasanya sulit mengenali diri. Benar. Aku paham bahwa ditangani membantu kita untuk merenung, memahami diri, dan melaksanakan tugas. Aku membaca ini di firman Tuhan. Sikap Nuh terhadap perintah sang pencipta adalah sikap yang taat. Dia tak bersikap masa bodoh, tidak menentang, ataupun acuh tak acuh. Tapi dia dengan tekun berusaha memahami kehendak sang pencipta saat dia mencatat setiap detailnya. Ketika dia memahami kehendak Tuhan yang mendesak, dia mempercepat langkahnya untuk menyelesaikan yang Tuhan percayakan kepadanya secepat mungkin. Apa arti secepat mungkin ini? Artinya menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu sebulan dalam waktu sesingkat mungkin. Menyelesaikannya mungkin tiga sampai lima hari lebih awal, tidak berlambat-lambat, tapi sebisa mungkin. mempercepat penyelesaiannya. Tentu saja, sementara melakukan setiap pekerjaan, dia akan berusaha keras meminimalkan kerugian dan tidak melakukan pekerjaan apapun yang harus diulang. Dia juga menyelesaikan tugas dan prosedur sesuai jadwal dan melakukannya dengan baik, menjamin kualitasnya. Inilah perwujudan nyata dari tak berlambat-lambat. Apa persarat yang membuatnya mampu untuk tidak berlambat-lambat? Dia telah mendengar perintah Tuhan. Ya, itulah persarat dan konteks seatas pencapaiannya. Jadi, mengapa Nuh mampu tidak berlambat-lambat? Ada yang mengatakan, Nuh memiliki ketaatan sejati. Apa yang dia miliki yang membuatnya mencapai ketaatan seperti itu? Dia peduli kehendak Tuhan. Benar, inilah memiliki hati. Orang berhati akan peduli kehendak Tuhan. Orang yang tidak punya hati adalah orang bodoh. Mereka tak peduli kehendak Tuhan. Meski ini mendesak bagi Tuhan, akan kulakukan yang aku mau. Selain itu, aku tak menganggur atau bermalas-malasan. Sikap ini, kenegatifan ini, sikap yang tidak proaktif ini, ini bukan orang yang memperhatikan kehendak Tuhan. Mereka juga tak memahami caranya. Apakah mereka memiliki iman yang sejati? Tentu tidak. Nuh memperhatikan kehendak Tuhan, dia memiliki iman yang sejati, sehingga dia mampu menyelesaikan amanat Tuhan. Jadi, tak cukup hanya menerima amanat Tuhan dan bersedia melakukan upaya. Kau harus perhatikan kehendak Tuhan, mengerahkan segenap kemampuan-Mu, dan setia. Dan ini mengharuskan orang untuk memiliki hati nurani dan aka. Itu yang seharusnya manusia miliki, yang ada dalam diri Nuh. Amin. Kutipan ini sangat menarik. Nuh mendengarkan Tuhan, memahami kehendaknya, dan tak mengabaikan amanatnya. Sikap Nuh terhadap amanat Tuhan patut ditiru. Benar. Aku juga tersentuh saat membaca firman ini. Nuh ingin memedulikan kehendak Tuhan? Dan saat diperintah untuk membuat bahsera, Nuh merasakan urgensi dari kehendak Tuhan. Dia melaksanakan perintah yang mendesak dari Tuhan. Nuh mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghindari keterlambatan, melakukan segala hal untuk terus maju. Dalam setiap tindakannya, dia berusaha mengurangi kesalahan dan kerugian. Sikap Nuh itu menunjukkan pertimbangan yang tulus terhadap kehendak Tuhan. Pengalaman Nuh sangat memotivasi diriku. Aku jadi paham kehendak Tuhan dan menemukan jalan penerapan. Aku harus seperti Nuh dan mempertimbangkan beban Tuhan, membuat daftar semua detail dalam pekerjaanku, menyusunnya dengan baik, dan berusaha menyelesaikan tugas dengan baik. Saat menghadapi kesulitan, aku yakin dapat melewatinya dan tak akan terjebak. Bersama Tuhan, tak ada yang mustahil. Aku berdoa dan minta Tuhan memberiku beban lebih, membimbingku bertugas dengan baik. Setelah itu, kami sering merangkum pekerjaan, memperbaiki kesalahan atau kelalaian. bekerjasama dalam tugas, lalu efisiensi kami meningkat. Kami pernah mengerjakan proyek yang benar-benar tak familiar bagi kami dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Aku merasa gugup. Aku tak yakin kami bisa melakukannya. Aku tak bicara apa-apa, tapi dalam hati merasa gelisah. Aku sadar, aku mengutamakan kepentingan daging, jadi aku berdoa. Tuhan, dahulu kerjaku sangat ceroboh. Aku tak mengabdi kepada tugasku dan menunda kemajuan. Kini pekerjaan kami membutuhkan pengorbanan. Aku tak boleh mengutamakan kenyamananku. Berikanku tekad untuk menderita dan bekerja dengan baik. Amin. Aku merasa lebih tenang setelah berdoa. Aku siap mengubah sikapku dan bertugas dengan baik. Setelah itu, aku mempelajari keterampilan penting dalam produksi video kami membahas proyek, serta menjaga agar jadwal produksi kami tepat waktu. Akhirnya, kami menyelesaikan videonya. Syukur kepada Tuhan. Jika mengingat kembali pengalaman itu, ternyata aku tak berusaha maksima saat bertugas dan bersikap licin. Dulu aku sedikit menderita, tapi aku merasa damai, dan itu terasa luar biasa. Pada pertemuan akhir bulan, semua bersekutu tentang pengalaman terbaru mereka. Semua sungguh merasa bahwa tanpa ditangani dan penyingkapan firman, kami takkan tahu kesalahan dan kerusakan kami, dan kami takkan mengalami kemajuan meski bekerja lama. Benar. Iya. Ditangani itu hal yang baik, bentuk kasih Tuhan. Ini bermanfaat bagi kita untuk bertugas dan memasuki kehidupan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.